Kegiatan-kegiatan terorisme Nah kondisi yang terkini tentang terorisme di Indonesia ini memang dia masih terus melakukan ya Karena mereka berkeinginan untuk menyelenggarakan satu alternatif negara yang mereka sebut sebagai kilafah disitu Nah faham kilafah ini kemudian menjadi tujuan mereka untuk mendirikan satu seperti negara, pemerintahan kurang lebih begitu Nah cara mereka itu ada yang melakukan dengan terorisme Nah terorisme itu mereka lakukan kenapa? Karena mereka menyadari bahwa berhadapan dengan negara itu bukan hal yang mudah Negara memiliki peralatan perang, peralatan teknologi perang yang canggih Tetapi kelompok-kelompok teror ini dia belum memiliki peralatan yang secanggih mereka Oleh karena itu cara yang mereka lakukan adalah dengan cara teror disitu Nah karena mereka meyakini cara teror itu adalah cara yang efektif untuk membuat ketakutan dan lain sebagainya Nah kepanikan juga, nah kemudian itu menjadi strategi mereka yang diyakini akan efektif di dalam melawan yang disebut dengan negara disitu Oleh karena itu, karena mereka yakin maka langkah ini disebut sebagai terorisme begitu Nah di dalam strategi mereka melakukan terorisme itu pasti akan terjadi perubahan-perubahan Penyesuaian-penyesuaian strategi dengan situasi yang ada Kalau dulu mereka seringkali melakukan terorisme itu sebagai perang Oleh karena itu dilakukan oleh laki-laki disitu Tetapi dalam perkembangan zaman itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja Ternyata juga kemudian membawa perempuan bahkan ibu-ibu bersama anak-anaknya juga menjadi kegiatan dari terorisme itu sendiri Dan itu adalah strategi mereka Karena mereka beranggapan bahwa dengan cara itu nanti akan dapat mendirikan yang disebut dengan negara kilafah Atau sistem pemerintahan kilafah Dan pada saat yang sama mereka juga memperoleh keyakinan bahwa nanti akan masuk surga Nah disini ada kombinasi antara sisi keagamaan dengan sisi militansi untuk melakukan perlawanan Jadi agama menjadi alat untuk melakukan perlawanan Yang kemudian akhirnya tidak lagi hanya melibatkan kaum laki-laki Tetapi juga kaum perempuan dan anak-anak Karena kaum perempuan dan anak-anak menjadi satu kesatuan bagian dari ajaran agama tersebut Di dalam mencapai tujuan mereka Nah kalau dalam perkembangan dari awal sampai kekinian memang terjadi satu perubahan ya Kalau pada masa dulu Perikrutan pasukan-pasukan yang saya dalam analisis saya sebut sebagai jihadi petempur Itu rekrutmennya dilakukan oleh laki-laki dengan melakukan pendekatan-pendekatan Pendekatan personal ya Dan kemudian setelah terkumpul Mereka dikumpulkan kemudian untuk melakukan penyerangan-penyerangan di situ Mereka belajar dari beberapa sejumlah peperangan Ada peperangan di Afganistan, ada peperangan di Syria dan lain sebagainya Nah itu memang dilakukan oleh laki-laki sebagian besar Tetapi dalam perkembangan berikut Ini yang menarik adalah kaum perempuan terlibat Bahkan anak-anak di situ Nah keterlibatan kaum perempuan itu juga bisa melalui model perkawinan Karena di rekrutmen itu pelaku-pelaku violent extremism itu merekrut kaum perempuan Dengan cara mengawini dan kemudian mengajak mereka di dalam jihad bertempur Jihadi pertempur di situ Nah ada pula yang dalam perkembangan sekarang itu melalui sosial media Nah bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram Bisa menggunakan telegram dan lain sebagainya Yang semua yang bisa dijadikan media itu digunakan Isi-isi media yang kemudian disebarkan oleh kelompok violent extremism ini adalah Ajaran-ajaran, ajakan yang berbasis menggunakan agama Untuk mengajak ibu-ibu dan bahkan anak-anak muda Untuk ikut berjihad bertempur melawan suatu dominasi Dan dominasi di sini adalah dominasi negara Yang mereka yakini adalah negara itu adalah buatan barat di situ Nah di dalam konteks keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat Di dalam menghadapi kelompok violent extremism yang berbasis agama Itu sebenarnya kunci yang penting adalah Masyarakat perlu mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat multicultural Kegiatan-kegiatan yang inklusif Sehingga tidak ada proses pemisahan Berdasarkan etnik, berdasarkan agama Ataupun berdasarkan warna kulit Nah di situ kita harus bercampur baur Di situ Bercampur baur secara inklusif bersama Hidup bersama Di dalam perbedaan Tetapi tidak saling membedakan satu sama lain Itu kata kunci yang penting bagi masyarakat Dan tentu saja Kita memerlukan kegiatan-kegiatan sosial budaya Yang juga berbasis pada gagasan-gagasan yang lebih menerima perbedaan Di situ Itu kata kunci yang paling penting Jadi masyarakat juga perlu mengakui perbedaan Mengenali perbedaan Dan kemudian juga menjadikan perbedaan itu sebagai hal yang biasa Bukan digunakan untuk membedakan Itu yang paling penting di situ Nah di situlah kemudian Inklusifisme di dalam masyarakat Bisa terbangun secara lebih baik Nah jika terjadi situasi yang inklusif Maka paling tidak ada kemampuan yang lebih tangguh Di dalam menghadapi atau berhadapan dengan Kelompok-kelompok violent extremism di situ Nah oke Kalau saya ingin berpesan kepada Anak-anak muda yang milenial ya Mereka banyak mengakses ke internet Untuk sosial media Nah jangan hanya terpaku pada judul Tetapi baca isinya Kemudian setelah baca isinya Selidiki apakah isinya itu Benar-benar informasi yang baik Itu dengan mengkonfirmasi dengan sumber-sumber lain Nah itu yang namanya sering disebut sebagai literasi media Media literasi Nah media literasi itu menjadi penting Kenapa? Karena itu membuat kita harus punya kemampuan untuk double check Atau check and recheck Atau bahasa islamnya adalah tabayun di situ Tabayun terhadap sumber-sumber lain Sehingga kita bisa mengetahui Apakah informasi tersebut itu benar dan baik di situ Kita bisa sedang-seng menonton